Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di cerita inspiratif sengkala Ini adalah Pak Giri Kasparov Lahir 13 April tahun 1963 Salah satu Grandmaster terbaik dan paling berbakat dalam sejarah dunia Pada usia 13 tahun dia sudah menjadi juara catur junior se-Uni Soviet Dan pada usia 22 tahun sudah menjadi juara catur termuda dalam sejarah Otak analitis orang ini benar-benar luar biasa Pada masanya dia sudah susah sekali untuk mencari lawan Tapi bagaimana kalau lawannya ini? Ini adalah Deep Blue Komputer super canggih buatan IBM Merek terbesar kala itu Deep Blue adalah komputer yang dirancang untuk mampu mengevaluasi 200 juta gerakan dalam waktu 1 detik Komputer ini memang sengaja diciptakan untuk menjawab satu tantangan terbesar Umat manusia kala itu Yaitu Bisakah manusia menciptakan mesin yang lebih pintar daripada dirinya sendiri? Pecatur terhebat dalam sejarah versus super komputer tercanggih menghancur kecerdasan manusia Kalau diadu, siapa yang menang? Tanding dilakukan 10 Februari tahun 1996 Orang-orang tegang Jika Kasparov menang, harga diri manusia masih bisa terselamatkan Tapi kalau kalah Andoy Pertandingan itu mengambil model 6 babak Main catur Di babak pertama, Deep Blue menang Kasparov kalah Awal-awal langsung keringetan Di babak kedua, ketiga, keempat Kasparov menang Super komputer itu yang kalah Dua babak berikutnya Menjadi lebih menegangkan karena Dua-duanya berakhir remis Jadi Kasparov dinyatakan menang Dan umat manusia bersorak-sorak Tapi yang jadi masalah adalah bahwa komputer itu masih bisa berkembang Setelah itu, IBM menyatakan akan mengevaluasi Memperbaiki dan menambah kecerdasan Serta kekuatan analisis Dari Deep Blue Teknologi selalu berkembang Dan Deep Blue juga melakukan hal yang sama Dia dirancang untuk mengungguli kecerdasan manusia Dan dia akan terus mencobanya Sampai dia benar-benar mampu melakukannya Setahun kemudian 11 Maret tahun 1997 Deep Blue Dengan mesin yang jauh lebih handal Kembali menantang Kasparov Dan Kasparov setuju dengan tantangan ini Pertandingan dilaksanakan di auditorium Di New York City, Amerika Serikat Disaksikan langsung oleh 500 orang penonton Dan jutaan lainnya melalui televisi Disiarkan secara langsung Pertandingan ini nampaknya lebih mendebarkan Di babak pertama Kasparov menang Tapi di babak kedua Dia kalah Babak ketiga Keempat dan kelima Remis Posisi seimbang sampai babak kelima Tinggal satu babak lagi Dan di babak penentuan itu Akhirnya Kasparov kalah Jadi hasil akhirnya adalah Deep Blue menang dua kali Kasparov sekali Remis tiga kali Dunia gempar Dunia geger Manusia yang dikatakan sebagai makhluk paling cerdas di muka bumi Dikalahkan oleh kemampuan analisis super komputer buatannya sendiri Manusia melakukan upaya terakhir untuk menyelamatkan harga dirinya Kasparov pada waktu itu juga protes Selain karena dia kelelahan Sedangkan mesin tidak bisa kelelahan Yang jadi kemungkinan adalah bahwa Ada seorang Grandmaster di belakang Deep Blue Jadi Kasparov menuduh bahwa dirinya itu dikeroyok oleh super komputer canggih itu Dan seorang Grandmaster yang ada di belakangnya Kasparov mengatakan bahwa Gerakan-gerakan Deep Blue itu terlalu manusiawi Benar dan salahnya terlalu manusiawi Dan IBM pada waktu itu tidak mau membongkar di belakang Deep Blue Jadi ini tidak bisa dibuktikan benar atau salahnya Ada juga orang yang mengatakan bahwa Deep Blue pada waktu itu justru malah ngebug Jadi super komputer itu karena ngebug Dia akhirnya menjalankan anak caturnya Dengan langkah-langkah yang tidak bisa diantisipasi oleh Kasparov Karena sangat tidak terduga Ada yang menyatakan seperti itu Tapi ya bagaimanapun hasil akhirnya Hasil resminya sudah diumumkan Kasparov kalah Toh berbagai spekulasi dan protes itu juga kan sebenarnya hanya upaya manusia Untuk meredakan kegalauannya karena statusnya Sebagai makhluk paling cerdas di muka bumi itu sudah bisa dikalahkan Ya dulu Dulu manusia panik, dulu manusia kaget, dulu manusia tidak terima kalau ada makhluk yang lebih cerdas daripada dirinya sendiri Tetapi perkembangan dunia saat ini berubah drastis Manusia zaman sekarang bukan hanya membiarkan teknologi artificial intelligence berkembang lebih pesat Mereka malah menikmati itu Sekarang robot mekanik menggantikan kerja manusia Dan artificial intelligence menggantikan otak manusia Sehingga akhirnya perusahaan-perusahaan berlomba untuk membuat teknologi yang semakin mencerdaskan artificial intelligence Untuk memudahkan manusia bermalas kelasan Jadi trennya sekarang seperti ini Manusia makin malas, teknologi makin cerdas Kalau trennya begini terus, curiga dunia di masa depan bakal dikuasai oleh transformer Jadi sobat, bijaklah dalam berteknologi Karena kemalasan adalah salah satu dosa paling besar Mengakomodasi kemalasan bisa menjadi blunder terbesar bagi sejarah peradaban manusia Oke itu saja ya Semoga bisa diambil pelajarannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih